Dan yang saya kagum adalah Anak-anak ibu sudah pada sukses semua Ada yang sekolah di Cina Ada yang sudah S2 Ada yang mau nyelesaikan sekolah Jadi dari perjuangan bapak ibu disinilah ya Luar biasa ya Kami datang itu kan Cabut rumput ke panin Sama-sama kami kerja sama Karena Susah juga kalau laki-laki yang setengah mati kan Iya betul-betul Jadi kalau mpamai jam istirahat Kami bareng-bareng disini Bisa masak-masak disini Namanya kita petani Pak Harus bertani terus Tidak boleh bilang Ada mau pergi kerja lain lagi Karena kalau kita bertani itu Baru ada lagi kerja sampingan itu Tidak bakalan jadi juga Jadi memang harus diseriusin di bertani itu Ya harus fokus di bertani Soap survivor Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama youtube channel Asian Survivor Jadi sebelah sana itu ada pondoknya Pak Esra Nah sebenarnya pondok itu Kalau layak sudah ditempatin Aku tinggal disini Jadi ini Pak Esra menanam Apa namanya ini Pare Pare Tapi sepertinya parenya ini Tidak dibungkus Pak ya Tidak bisa dibungkus Yang penting rutin disemprot Oh rutin disemprot Nah ini adalah Buah parenya nih Tuh Oh iya ini sudah Keberapa kali Pak Nanam pare disini Pak Eh kedua kalinya sudah ini Dengan yang sekarang Apa bedanya Pak Mending sekarang Daripada yang lalu itu Karena yang lalu itu Dilobong aja Tempat tanamnya Nah saya ini Sudah dibedengkan Hasilnya bisa jauh lebih banyak ya Ya Tapi kalau saya lihat Itu buahnya kok pendek-pendek Pak Kayak curut gitu Nah ini ya Itu buahnya nih Ini mungkin karena Belum Beraksi ini Pupuknya di bawah ini Belum bereaksi pupuknya ya Iya Oh ini pupuknya kapan Pak Baru seminggu Ini masih buahnya masih kecil Pak ya Tapi aslinya bukan begini kan Pak Iya Kalau aslinya nanti itu Kalau yang Biasa-biasa ini Kemarinya itu panjang dia Panjang ya Kalau yang seperti ini ya Mulai lanus itu Mulai apa itu Pak Panjang itu mulai besar Oh mulai besar ya Yang panjang nanti itu Kalau Jadi sobat survivor Nanti kalau berapa hari lagi nih Pak Saya bisa lihat Tanaman parehnya Bapak ini Semua sudah tertutupi di atas Tumbuh semua di atas Tunggu dua minggu lah Sekitar dua minggu Baru tertutup semua di atas Sudah itu Ada juga sudah dimulai dipanen itu Itu ya Iya Kalau dua minggu Dua minggu ya Berarti saya bisa beli Pak ya Nanti saya borong Sepuluh kilo Enggak masalah Mantap cua Ini sobat survivor Jadi Bapak Menanam Pare Lombok Cabai kecil Cabai besar Sama tomat Sama terong Sama torang tomat Luar biasa Kalau disini memang fokusnya Di Tanaman ini Ya Pak Pare dulu Nah nanti kalau Mati pare lagi ini Baru kita tanam Cabai besar lagi Yang di atas ini Kalau dibawa ini kan Sudah ada lombok kecil Mas lagi Oh sudah ditanam ini Lombok kecil Tinggal mau di Pupuk-pupuk itu Saya lihat Ada beberapa petani Yang sepertinya Kurang berhasil Pak Disini Apa penyebabnya Sebenarnya Pak Masalahnya Terlalu Memang hitung Kerugian dulu Oh Jadi takut Belik pupuk dia Jadi Tidak berani Berinvestasi Di pupuk ya Ya betul Baru apa Kerjanya itu Termasuk Santai dia Oh Jadi kalau memang Bertani itu Harus diseriusin Benar-benar ya Harus serius Jadi Bapak Gimana cara Membagi waktu Sehingga benar-benar Waktu Bapak Di kebun itu Jauh lebih banyak Atau lebih Tanaman Bapak Jauh lebih terawat Namanya kita Petani Pak Harus bertani Terus Tidak boleh Bilang Ada Mau pergi kerja lain lagi Karena kalau Kita bertani itu Baru ada lagi Kerja sampingan itu Tidak bakalan Jadi juga Jadi memang harus Diseriusin Di bertani Harus fokus Tani Kecuali kalau Tanaman-tanaman Jangka panjang Pak ya Ya Atau mungkin Jagung gitu ya Ya kalau jagung Pokoknya Semua tanaman Jangka panjang Kates kah Jagung kah Lain kata lagi Kalau Sayuran Tanaman Rambutan apakah Ya itu bisa ditinggal itu Kalau Sayuran seperti ini Tidak bisa ditinggal itu Ya 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 Itu jadi kendala juga Pak ya Jadinya banyak yang Terbengkalai Saya lihat disana Ada cabenya yang Sudah harusnya Sudah puncak-puncaknya Berbuah gitu Pak ya Jadi kalau Tanaman Apa namanya ini Sudah masuk ke Bulan berapa ini Pak Bulan keberapa Tanaman parenya nih Pak Mau masuk Anu ini Katakanlah Mau satu bulan Sudah ini lah Sudah satu bulan ya Ya Dan Masa hidupnya Bisa sampai kapan Pak Tergantung dari Anu itu Perawatannya itu Pak Kalau ada Maksimalnya Ya biasanya Ada Dua bulan setengah Atau tiga bulan Dua bulan sampai tiga bulan ya Mati sudah itu Mati sudah Karena walaupun bagaimana Cara Anu pupuknya Termasuk Terbatas waktunya ini Pak Tidak sama dengan Tanaman lain Dibanding dengan Seperti Anu Apa namanya Labu putih Labu gimana Pak Kalau Labu Putih itu Sama Kampas ini Belum pernah Saya tanam itu Belum pernah ya Sebenarnya Pengen juga Cuma Talinya ini yang Terbatas Ya Mahal betul Jadi Jadi berapa Pak Mohon maaf Untuk tali seperti ini itu Pergulungnya Dijual berapa Pak Per meter Kalau sekarang itu Kalau sekarang itu Tidak lari 90 ke Satu Ke satu Kilonya Dijual Per kilo Per kilo Dan ini bisa bertahan Sampai berapa tahun Pak Kalau yang tadi Seperti ini Tali tambang Kecil 10 tahun sudah ini Oh Masih kuat ya Siapa Masih pake Di Tanjung Buka ini Bawa kesini lagi Bawa kesini lagi Ada yang baru Pak Tidak Tidak Jadi 10 tahun bisa bertahan Dan itu memang Investasi besar Pak ya Artinya memang harus Diinvestasikan untuk Membeli ini Supaya bisa tahan lebih lama Ketimbang beli yang Sudah rusak Pak ya Iya betul Oke Jadi Di lahan pinjam Pakai semacam ini Target Bapak nanti Bisa punya lahan sendiri Maunya seperti itu Pak Tapi Yang maha Kuasa yang ngatur Kalau mau rejeki Ya harusnya seperti itu Anak ada berapa Pak 5 5 Semuanya sudah sekolah Yang 1 S2 Yang 1 S Yang baru mengusul Di Sudah ini Yang 1 sudah tamat Dari Cina itu Oh yang dari Cina itu Pak ya Iya Jadi Bapak Dengan perjuangan Bapak Semacam ini Bapak tetap mendorong Mereka untuk sekolah Iya Nah justru itulah kita Banti tulang ini Dan akhirnya Ada yang bisa Sekolah di Cina Kemarin Pak ya Iya betul Dapat beasiswa Dan sekarang sudah kerja Di Imigrasi Pak ya Luar biasa Jadi Perjuangan yang luar biasa Bapak Esra disini Jadi Target ke depan Apakah masih terus berada Tinggal di lokasi transmigrasi Atau tertarik Untuk membangun pemukiman Yang Lebih dekat dengan perkotaan Sebenarnya Itulah Kepingin betul Saya mau tinggal disini Makanya tadi Aku bilang Seandainya nih Pondok disana layak Sudah saya terhentufati Mungkin saya tinggal disini Sudah Oh gitu Pak ya Iya betul Jadi apa yang menjadi Pertimbangan Bapak Ada lahan yang bisa Dipinjam pakai gitu ya Iya Terus juga lahannya luas Masih bisa ditajam kebun Ya bisa Luas ini Terus dari segi Kondisi lahan Mohon maaf Pak Ini lahannya menurut Bapak Bagus kah untuk pertanian Atau gersang kah Atau seperti apa Karakteristiknya Saya penuh Kalau dibanding dengan Di kilo ini Apa bedanya Sudah di kilo ini Jadi kalau menurut saya Ini bagus sudah Sejauh pemiliknya Meminjamkan ke Bapak Bapak akan Bisa terus mengelola Dan menghasilkan rupiah Dari sini Pak ya Iya betul Oke Baik Jadi kita sambil jalan Sambil jalan Pak Kita lihat-lihat Nah ini Bang Iqbal Sudah kehujanan ini Di dalam sini Gimana Abang Iqbal Bisa melihat Pertanyaan ini Sudah termasuk modern kah Menurut Abang Atau gimana Sudah bisa dibilang modern Bisa juga enggak Ini termasuk Telaten Telaten ya Butuh kerja keras ya Kayaknya beliau sudah Pengalaman tentang pertanyaan Pengalaman besar ya Jadi bisa kita belajar Sama beliau juga ya Bang Memang Belum telaten betul Karena apa Sebenarnya harus Ada parinya ini Tapi Ya tenaganya ini Nah Ya belum Apalagi baru dibuka Jadi Tapi kalau paretnya sih Menurut saya Pun tak terlalu tinggi Pun Bang Sara Karena perbukitan Bang Ya Walaupun paret Tidak Terlalu Tidak Tanamannya yang subur Tanamannya subur Bapak boleh lihat disini kemarin Tanam tomat Pak ya Ya Berapa Berapa batang kemarin Tomatnya disini Pak Sekitar berapa Tidak dihitung Kalau masalah Pokoknya kemarin itu Tidak dihitung Yang intinya Dua bungkus saya tabur Kemarin ini lah Untuk lahan seluas ini Pak Ya Hasilnya gimana Pak Seandainya Tidak busuk-busuk pantak Kemarin ini Kalau soal hasil itu Cukup memuaskan Busuk pantak Tentu kena Apa ya Jamur Pak ya Ya Apa penyebabnya Pak Kalau menurut Bapak Itu Itulah yang sementer Saya pelajari juga Apa Penyebabnya itu Sampai Seperti itu Masalahnya karena Tomat buah ini Barusan sekarang Saya tanam Dulu kan Ada itu namanya Tomat air Jadi itu terus Yang saya tanam dulu Jadi barusan ini Saya tanam makanya Saya belum tahu persis Sering busuk pantak Itu biasanya Dari embun Oh embun ya Oh dari embun ya Dia harus disemprot ya Ya Dia cuma urut ini Memang semprot Kayak karena saya di kilun Ternyata dari embun Embun itu Ada yang beracun Tapi tentang tanaman saja Untuk tanaman Kalau untuk manusia Tidak Baik Untuk penyiramannya Kemarin Pak Gimana Pak Tidak pernah disiram Ini karena Apa Apalagi waktu baru tanam ini Kemarau betul itu Jadi Saya pakai Anu saja Waktu saya tanam Saya pakai Nyemprot saja itu Ya Semprot-semprot saja Pokoknya Boleh kita lihat Pondoknya Pak Estra Jadi Sobat survivor Beliau Karena berkebun Di sini Otomatis Ada tempat Untuk beristirahat Atau juga Melepas lelah Jadi Pondok itu Disiapkan Untuk digunakan Beristirahat Di sebelah sini Masih sama Pak Kondisi lahannya Sama sebelah sana Yang dia Di bagian sana Agak gersang ya Ya Pak Termasuk sama juga Tapi ke bawah sini Sudah rawa Pak ya Ya rawa Tapi sebenarnya Itu yang lebih bagus Kalau seandainya Air itu Tidak tergenang disitu Kalau Pasal hujan besar Oh Tergenang ya Pak ya Mungkin masih ada Sisa sedikit Itu masih bisa terbuka Lagi itu Pak ya Ya Nah disini ada Mama Esra Nah disinilah Mereka tinggal Sobat survivor Di Pondok ini Nah boleh saya tanya-tanya Ibu Nah ibu Selamat sore ibu Apa kabar Baik Ibu istirahat disini Di bawahnya ada kotoran ayam loh Nggak tercium aromanya Ini baru kemarin Di bawah ini Ya baru kemarin Dikasih masuk ini Jadi 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 Sejauh mana peran Ibu Esra Membantu Pak Esra Di sini Ya Kalau Mereka Sempat saya Pak Kerjasama Memang kami Oh kerjasama Kerjasama Oh gitu Baik Jadi kerjasamanya Seperti apa tuh Oke Kalau Kami datang itu kan Cabut rumput Kapanin Sama-sama kami Kerjasama Iya Karena Ya susah juga Kalau Laki-laki saya Yang setengah Matikan Iya betul-betul Kalau Kami barang-barang Disini Bisa masak-masak Disini Hmm Luar biasa Perjuangan Mama Esra Dan Bapak Esra Disini Dan yang saya kagum adalah Anak-anak ibu Sudah pada sukses semua Ada yang sekolah Di Cina Ada yang Sudah S2 Ada yang Mau nyelesaikan sekolah Jadi dari Perjuangan Bapak ibu Disinilah ya Luar biasa ya Jadi itu Apa namanya Anak-anak Pak Esra Dan Mama Esra Ini Semuanya Awalnya tinggal Di lokasi Transmigrasi Semua Yang satu Enggak Yang S2 Ini Maksudnya dulu Masa kecilnya Baru Masalahnya Yang S2 Ini Baru Umur 5 tahun Dibawa Kakaknya Ini Mama Esra Ini Karena Kakaknya Itu Enggak punya Anak Oh gitu Tapi masih Terus komunikasi Maksudnya Hubungan Komunikasi Tetap lancar Ya tetap Anu pak Enggak ada beda Dengan yang Saya sama-sama tinggal Dengan dia Luar biasa Karena selalu komunikasi Selalu komunikasi Baik Bapak ibu Terima kasih banyak Ini banyak Bercerita Tentang perjuangan Bapak ibu Ini sangat Menginspirasi kami Dan Pasti adalah Mungkin apapun Yang bisa kita bantu Nanti Tetap kita bisa Support Untuk saat ini Mungkin ada Teman-teman Bapak dulu nih Yang saya mau Bantu beras Nanti kalau mungkin Saya lihat apa yang bisa Dan juga mungkin Ada rejeki dari saya Bisa saya bisa teruskan Tapi yang paling penting adalah Bapak ibu bisa tetap sehat ya Saya melihat perjuangan Bapak ibu Luar biasa Dan Bapak ibu harus Istirahat diantara Tumpukan Kotoran ayam ini Luar biasa Baik Sobat Survivor Jadi itu cerita kita Dari Kebun Pak Esra Di lahan duanya Terima kasih sudah menyimak Bersama Anak-anak Siswa disini Ini namanya Tri Kurniawan Muhammad Rizky Al-Farizi Muhammad Rizky Al-Farizi Irgi Farh ya Pak Irgi Krisner Aditya Saya bisa tebak Semua mau jadi polisi Iya Pak Iya Pak DPR Baik Sobat Survivor Terima kasih sudah menyimak Tetap semangat Tetap argues Or Desi Susangan Usavan "? Jack Anak appear and Hero �